Ya selamat sore Tribuner bersama saya Muhammad Ion Rinaldi Selanjutnya saya berada di Resort Batangari, Sektor Pemayung Jadi Popolisian Negara Republik Indonesia, daerah Resort Batangari, Sektor Pemayung Dimana hari ini terdapat kejadian laka lantas yang menelan korban 2 orang Nah ini temun mobilnya Tribuner Jadi di informasikan tadi di berita sebelumnya Bahwa korban sendiri ada dua Pertama supir dari truk yang Hino Truk Hino itu satu korban tewa dan satu lagi pelajar yang menumpang mobil truk ini Jadi ini satu terbenar ditutup Satu lagi ini Jadi dua mobil yang kepala ditutup ini adalah Mobil yang korban kecelakaan hari ini di Desa Lopaur Nah Tribuner ini tadi siswa yang numpang itu naik di atas mobil ini Berdasarkan informasi masyarakat kita Katanya siswa tersebut mau ke Padang dan menumpang mobil Tapi informasi ini juga belum pilot Tribuner Nanti kita coba konfirmasi lagi ke pihak yang berwenang Ini kondisi lalu lintas Tribuner di malam hari ini Kita lihat kondisi dari belakang Nah belakang sini aris tidak ada ini ya Sepertinya aduk kambing Tribuner Ini Oke Sekitar 7 km dari lokasi Jadi kecelakaan ini sekitar 7 km dari lokasi mobil ini saat ini Jadi lokasinya di sana Tribuner ke arah Jambi sekitar 7 km Nah sekarang mobil ini sendiri berada di Volsek Pemayu Kalau ke sana itu ke arah Muara Bulian Tribuner Nah buat baru bergabung Tribuner yang baru bergabung diinfokan inilah Kondisi mobil yang mengalami kecelakaan hari ini Yang menelan 2 korban Satu korban supir trokino Satu korban lagi pelajar yang menumpang mobil tersebut Jadi Berdasarkan informasi sementara Di lokasi sekitar Banyak sekali pelajar yang menumpang mobil ini Dan katanya Rencana mereka mau ke Padang Katanya Tribuner Tapi informasi ini akan kita Konfirmasi lagi ke pihak yang terkait Apakah benar Siswa tersebut menumpang untuk Tujuan Padang Terima kasih telah menonton